Jumlah korban meninggal akibat gempa dasyat yang melanda Maroko dilaporkan pemerintah terus bertambah. Terbaru, Kementerian Dalam Negeri Maroko pada Sabtu 9 September 2023 sekitar pukul 23 waktu setempat atau pada Minggu 10 September 2023 pukul 5 waktu Indonesia Barat melaporkan bahwa insiden gempa telah menewaskan 2012 jiwa. Sementara disebutkan jumlah penduduk yang terluka akibat gempa juga mencapai 2.000 orang lebih. Dari 2.059 yang terluka, 1.404 orang diantaranya dilaporkan dalam kondisi kritis. Dari jumlah korban tewas tersebut, 1.293 diantaranya tercatat berada di Provinsi Alhaus sebagai pusat gempa dan 452 orang di Provinsi Taraudan. Dua daerah tersebut diketahui merupakan wilayah yang paling parah terkena dampak gempa. Lebih lanjut, Kementerian Dalam Negeri Maroko menyebut bahwa pihak berwonang masih mengerahkan pasukan untuk meningkatkan operasi penyelamatan dan mengevakuasi para korban. Diketahui bahwa gempa berkekuatan emang dituduk 6,8 terjadi di Maroko pada Jumat 8 September pukul 23.11 waktu setempat. Gempa itu melanda daerah pegunungan yang berjarak 72 km di baradaya kota wisata Marrakes. Gempa ini menjadi gempa yang paling mematikan di Maroko selama beberapa dekade terakhir. Pihak berwonang telah mengumumkan 3 hari berkabung nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!